What's going on guys, balik lagi pada gue Wilgos Udah lama banget gue gak masak sama kalian Gak lama juga sih Kayaknya baru seminggu Well, tapi kayaknya gue udah kangen banget Untuk masak bareng kalian lagi Dan hari ini Hari ini gue akan bikin Buncis Abby Well, it sounds easy Yes It sounds simple Yes Dan Bahan yang kalian butuhkan Udang yang fresh pasti Buncis, lu akan menggunakan Udang kering atau disebut Abby Lalu ada cabai merah Ada lengkuas daun salam Dan ada oyster sauce Terus Ada juga bawang putih And that's all And now Kita akan mulai masak So, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah Kita akan dulu kupas kulit udangnya Kenapa? Karena kulit udangnya ini Akan kita gunakan Sebagai Bahan untuk membuat kaldu udang Karena ketika kita masak Buncis Abby ini kita kan perlu air Nah, instead of Kita menggunakan air Kenapa kita gak menggunakan kaldu? Dan kaldu ini kita bisa buat dari kulit udang Yang Lagi kita peel Kita isi air sampai yang penting udangnya akan tutupkan semua sama airnya Lalu kita panaskan Next, udangnya akan kita cincang kasar Kalau kalian mau di keep Seperti ini juga terserah Tapi kalau gue kayaknya Bakal gue cincang Dan sekarang kita bumbuin dengan garam Yang terlalu banyak, sekitar Ya, 2 cubit lah Terus kita akan juga tambahkan lada Ini menggunakan lada hitam Kalian boleh lada putih Gak ada masalah sama sekali Ladanya gue cukup banyak Terus kalau misalkan Kaldunya udah mendidih seperti ini Kalian simmering, kecilkan Ya kan? Tunggu kurang lebih sekitar 3 menit Biar airnya menyerap semua rasa sari dari kulit udangnya Baru kalian matikan Alright, so Kaldu udah disiapkan Udang juga udah dicincang Udah dikasih garam Lada udah dibumbuin Sekarang kita akan melanjutkan Sayurannya, cabai-cabai Dan sisa-sisa bahan yang lain Well, jangan lupa talenan Kalau kalian udah pakai untuk mencob udang Jangan langsung dipakai Dicuci dulu Biar nggak terkontaminasi That's very important So, sekarang kita akan siapkan Ebi-nya Nah, Ebi-nya ini Kalian bisa dicop menggunakan pisau Kalau kalian nggak punya chopper Ataupun penghalus lada Seperti ini bentuknya Ya kan? Bisa pakai pisau aja nggak apa-apa Tapi agak sedikit kasar Which still oke Tapi kalau kalian punya ini Kalian bisa halusin Nah, kalau udah halus Ebi-nya itu bisa dimasukkan ke tempat seperti ini Ini beli di IKEA Dan ini bisa awet Ya berbulan-bulan Bahkan sampai setahun Next, kita akan petik atau potong ujung buncisnya Karena nggak akan enak dimakan Di sini gue pakai baby buncis Kalau kalian ingin menggunakan buncis yang biasa No problem at all Because itu Referens masing-masing Gue pakai yang baby buncis Karena lebih manis Dan lebih, apa ya Empuknya itu beda Daripada yang biasa Terus sisi sebaliknya juga sama Kita akan potong juga Ujungnya aja Kalau masih ada sisa-sisa kecil satu Seperti ini misalkan Nggak apa-apa Kita cari Tapi setidaknya akan lebih cepat Kalau kita ratakan dulu Sebisa kita mungkin Habis itu sisa-sisanya baru kita potong lagi I think that's all All clean, all good Nah, untuk cabai merah dan daun bawangnya Ini akan kita iris aja Jangan lupa juga untuk dicuci Tadi buncisnya udah gue cuci Terus untuk lengkuas dan daun salamnya Nggak usah dipapain Lengkuasnya kita geprek Oke That's enough Bawangnya dicop, nggak usah terlalu halus Oke Setengah kita akan masak Setengah buat garnish Dikeprek pakai tangan biar gampang ngupas kulitnya Kita buang ujungnya yang coklat hitam Yang nasty ini Dan kita cincang So, kita akan mulai masak Bisa menggunakan minyak Di sini gue menggunakan mentega Karena biar lebih enak Biar lebih tasty So, kita butuh 1 sendok makan mentega Ini dia 1 sendok makan mentega Ini dia So, 1 sendok makan mentega Dari dulu sampai 3 per 4 matang Kenapa gue nggak masak ini barengan sama yang lain Karena gue nggak ingin udangnya overcook Jadi gue masak 3 per 4 Abis itu gue angkat Baru nanti buncisnya kalau udah mau matang sama bumbu-bumbunya Baru kita masukkan Segini aja cukup Kita tambahkan minyak Sekarang untuk tumis bawang putih Cabai Daun bawang Dan juga ebi Terus kita masukkan lengkuasnya Daun salam Kita tumis Tapi nanti daun salam sama lengkuasnya Bakal kita keluarkan Begitu kita mau sajikan Kenapa ini dimasak api kecil? Karena gue ingin semua garlicnya Terus daun bawangnya Ebi-nya dimasak pelan-pelan Biar nggak gosong Jadi ada waktu untuk mereka mengeluarkan rasa Dan menyerap ke dalam semua minyaknya Ribet nggak sih? Nggak lah ya So, kalau udah wangi kayak gini Kayak udah kecium semua bawangnya Lengkuasnya Daun salamnya udah keluar Kita akan masukkan buncisnya Masukkan Well, pasti ada yang nanya Kak, kok buncisnya nggak direbus dulu? Nggak dimasak dulu? Pake air mendidih Emang bisa matang? Well, ini pasti matang Oyster sausnya menggunakan sekitar 2 sendok makan dulu Nanti kalau kurang asin kita tinggal tambahkan Ya kan? Kenapa gue nggak di-blunch dulu buncisnya? Karena gue ingin buncisnya ini benar-benar menyerap si Oyster saus dan semua bawang-bawang, bawang kuas dan juga daun salam yang udah kita masak tadi Ya kan? Lagian kita akan tuang juga sedikit kaldu udang Kita cobain Sorry pakai tangan Cannot wait Hmm... Asin manisnya pas Ebihnya kurang banyak sedikit lagi Dan I think Kalian cobain selama si buncisnya udah nggak kerasa-rasa langu lagi Dan kalian udah kayak ngerasa bumbunya sedikit nempel dan menyerap ke dalam si buncis Itu udah nggak lama lagi bakal matang guys Nah, at this point kita bakal tambahkan Udangnya tadi yang kita masak Like that Wuuu Dan kita aduk bareng lagi Alright guys, ini udah matang sekarang Kita akan sajikan Jangan lupa untuk dibuang lengkuasnya Dan daun salamnya Biar orang nggak perlu makan ini karena rasanya bakal nasty Oke, jangan lupa Kalian mesti ingat jumlah daun salam dan lengkuasnya seberapa banyak Sampai ketemu Kalian buang Baru kita sajikan Baru kita sajikan Mana cuman Masa setiap Tapi tidak tawar Buncisnya sudah menyerap semua bumbu, oyster sauce, ebi dan lain-lain That's why, saya tidak berhasil Biar bisa mendapatkan tekstur yang garing tapi matang Dan juga sudah menyerap semua bumbunya Alright guys, itu dia-dia resep buncis ebi that you just watched Super easy, right? Thank you so much for watching this video And don't forget to subscribe my channel if you like it And GoWheelGhost, I'll see you guys on the next video